Pernahkah memperhatikan, dalam film, bagian dalam dari kapal selam seringkali digambarkan menggunakan lampu yang redup berwarna merah. Pada operasi penerjunan di malam hari, lampu di dalam pesawat angkut yang membawa penerjun juga berwarna merah. Senter militer yang digunakan untuk membaca peta pada malam hari juga diberi filter warna merah, sehingga cahaya yang dipancarkannya juga berwarna merah. Mengapa harus warna merah? Apa sebenarnya tujuan penggunaan lampu berwarna merah? Kita akan membahasnya dalam video ini. Untuk memahami tujuan penggunaan lampu berwarna merah ini, pertama kita pahami dulu organ penglihatan manusia, yakni mata. Mata terdiri dari beberapa bagian, diantaranya lensa, pupil, iris, kornea, dan retina. Retina merupakan perangkat sensor pada mata. Pada retina, terdapat sel-sel penerima cahaya. Sel retina mata manusia terdiri dari dua jenis, yakni sel berbentuk kerucut yang disebut konus dan sel berbentuk batang atau basilus. Konus atau sel kerucut merupakan sel yang peka terhadap warna. Sel ini membutuhkan intensitas cahaya yang terang. Sel kerucut inilah yang dominan kita gunakan, Karena manusia adalah makhluk diurnal atau aktif pada siang hari. Umumnya begitu. Pengecualian untuk tukang ronda, penjaga malam, atau orang yang pantang menyanyiakan bonus paket internet malam. Kemudian, basilus atau sel batang merupakan sel yang tidak peka terhadap warna, hanya hitam putih. Tetapi, dalam keadaan gelap, sel batang ini masih dapat bekerja, di mana sel kerucut sudah tidak begitu berfungsi. Intinya, sel batang berguna pada malam hari, atau keadaan cahaya yang redup. Namun, untuk dapat berfungsi secara optimal, sel batang membutuhkan senyawa kimia yang disebut rhodopsin. Pada siang hari atau keadaan terang, tubuh tidak memproduksi rhodopsin. Barulah ketika mata manusia mendeteksi penurunan intensitas cahaya, alias keadaan menjadi gelap, tubuh mulai memproduksi rhodopsin untuk mengoptimalkan kinerja dari sel batang. Dengan adanya rhodopsin ini, penglihatan pada malam hari menjadi lebih baik. Ketika cahaya menjadi gelap, dibutuhkan waktu sekitar 20 menit bagi tubuh untuk memproduksi rhodopsin. Tetapi, senyawa rhodopsin ini bersifat fotoreaktif, sangat peka terhadap paparan cahaya. Ketika rhodopsin pada retina mata terkena cahaya, maka senyawa ini akan terurai. Dibutuhkan waktu 20 menitan lagi untuk memproduksinya. Meskipun demikian, pengaruh spektrum cahaya terhadap rhodopsin ini berbeda-beda. Cahaya berwarna merah yang memiliki panjang gelubang yang terpanjang di antara spektrum cahaya tampak tidak merusak senyawa rhodopsin. Artinya, ketika mata terkena cahaya merah, senyawa rhodopsin pada retina tidak terurai. Sehingga, kemampuan melihat dalam keadaan gelap tetap terjaga. Inilah alasan penggunaan lampu merah di tempat-tempat tadi. Pada penerjunan di malam hari, bagian dalam pesawat diberi cahaya lampu merah. Tujuannya, agar rhodopsin di mata penerjun tidak rusak. Sehingga, ketika mereka keluar dari pesawat dan berhadapan dengan kegelapan malam, mata mereka tetap bisa melihat jelas. Demikian juga senter untuk membaca peta pada malam hari. Jika menggunakan cahaya putih atau kuning, ketika menyalakan senter, senyawa rhodopsin akan terurai. Dan setelah itu, penglihatan malam menjadi kurang jelas. Selain alasan pengaruh pada mata manusia, penggunaan lampu warna merah juga terkait dengan perangkat night vision. Spektrum sinar warna merah tidak menimbulkan glare atau silau pada night vision Google. Pada kapal selam, penerangan lampu merah erat kaitannya dengan penggunaan periskop. Pada malam hari, pandangan melalui periskop optik sangat redup. Maka, ketajaman penglihatan malam harus dijaga, yakni dengan menggunakan cahaya lampu merah. Namun, periskop pada kapal selam modern kini sudah menggunakan fotonic mask atau optronic mask, yaitu periskop yang menggunakan sensor optical elektronik. Periskop ini memberikan citra yang lebih jelas dan terang meskipun pada malam hari. Sehingga, saat ini, interior kapal selam bisa menggunakan lampu berwarna putih yang terang, yang tentunya jauh lebih nyaman bagi kru kapal selam. Itulah fungsi atau tujuan penggunaan lampu merah dalam militer. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!